Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi allama bilqalam Allaman insana ma'lami alam Ashadu an la ilaha illallah Wahdahum la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhun Wa rasulun la namiyya ba'dah Allahumma sallih wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yang kita muliakan Yang kita hormati guru kita Ketua Umum DPP Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang Alhamdulillah semoga diberikan Kesehatan selalu umur yang panjang Untuk bersama-sama Membangun bangsa dan negara serta agama Beserta segenap Seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang saya muliakan Yang saya hormati panitia Dan yang spesial Segenap pengasuh Masyaih Pondok Santren Yang sempat hadir Kalau saya melihat Ini peserta 200 orang lebih Ditambah dengan kelas-kelas room Yang masing-masing kelas itu Mungkin ada 20-30 orang Berarti ini bisa diperkirakan Kira-kira 500 orang yang hadir Mendengarkan kita berdiskusi Yang saya muliakan Sahabat moderator Pak Nasi Semoga kita semua sama-sama diberkahi oleh Allah Izinkan menyampaikan beberapa hal Pertama Bahwa Di masa pandemi COVID ini Itu ada Surat keputusan bersama Empat menteri Pertama Menteri dalam negeri Menteri agama Menteri pendidikan Dan kecudayaan Lalu Menteri kesehatan Yang di dalamnya itu disebutkan Seperti apa Protokol kesehatan Yang harus diterapkan di Pondok Santren Lalu kemudian Seperti apa Proses pembelajaran Yang ada di pesantren Sebelum saya sampai ke sana Penting kami sampaikan Beberapa paparan Bahwa Hari ini Jumlah pesantren kita itu 28.208 Kalau kemarin itu 28.194 Sebenarnya pertumbuhan Dan perkembangannya Cuma belum terdata Di sistem emis kita Mereka sudah mendapatkan Nomor NSPP Nomor Statistik Pondok Pesantren Tetapi belum Sementara menunggu SK Dari Kemenang Kabupaten Sehingga data di kita Jumlah pesantren hari ini 28.208 Pondok pesantren Dengan kira-kira Dua kategori Pertama Ada pesantren Sebagai lembaga pendidikan Yang kedua Pesantren sebagai Penyelenggaran Satuan-satuan pendidikan Nah Pesantren sebagai Lembaga pendidikan Adalah pesantren Yang ngaji-ngaji kita Lalu kemudian Di dalam undang-undang Pesantren Disebut sebagai Pondok pesantren Salafia Atau pengkaji Yang kitab kuning Lalu yang kedua Pesantren sebagai Penyelenggaran Satuan-satuan pendidikan Di dalamnya Ada madrasa Ibu Kedaya Ada sekolah dasar Ada madrasa Sanalia Ada perguruan tinggi Ada SMK Ada macam-macam Ada pendidikan Dini formal Maka jenis yang kedua Ini adalah Pesantren Sebagai penyelenggaran Satuan-satuan pendidikan Nah Bapak Ibu sekalian Ini Total Pondok pesantren kita Kalau dihubungkan Ini masih data 28.194 Lalu Dini formalnya 83 Mu adalah 98 Lalu ada Mahat Ali Sekarang sudah 54 Kemudian 1.564 Pendidikan Kesetaraan Maka Sebenarnya Total Santri Kita di Pondok pesantren Kalau digabungkan Dengan Dinia formal Lalu pendidikan Al-Quran 18,49 juta Dengan Kira-kira Tenaga pengajar Atau pendidik Dan tenaga Kependidikan 1,5 juta Orang Dengan demikian Sebenarnya Yang harus Diurusi oleh Kita semua Bukan hanya Kementerian agama Adalah Kira-kira 19,5 juta Warga Pesantren Di dalamnya Ada santri Kemudian ada Tenaga pendidik Dan pendidik Bapak Ibu sekalian Nah Ini kondisi Pesantren kita Hari ini Kendalah Dan solusinya Waktu itu Santrinya Tidak pulang Lalu Kemudian Seluruh Santri Pulang Lalu Kemudian Sebagian Santri Pulang Lalu Kemudian Ada Penerimaan Santri Baru Jadi Santri Kita yang Tidak pulang Tetap Mondok Lalu Kemudian Diperkirakan Insyaallah Tidak ada Masalah Karena Mereka Tidak Tersentuh Oleh Luar Karena Tetap Diminta Oleh Pimpinan Dan pengasuh Pondoknya Untuk berada Di Santren Lalu Kemudian Ada Sejumlah Seluruh Santri Dipulangkan Karena Pimpinan Pondok Pesantrennya Mengikuti Arahan Supaya Kemudian Tidak ada Proses Di dalam Sehingga Santrinya Dipulangkan Ke rumahnya Lalu Yang kedua Sebagian Yang ketiga Sebagian Santri Pulang Sebagiannya Juga Yang tinggal Jadi Ada Yang pulang Ada Yang tinggal Nah Kondisi Kondisi Seperti inilah Kemudian Yang Membuat Kementerian Agama Bersama Kementerian Yang lain Kemudian Melahirkan Surat Keputusan Bersama Sehingga Di Pondok Pesantren Kondisinya Bahwa Ada Pesantren Yang Sudah Melaksanakan Pembelajaran Ada Yang Akan Melaksanakan Pembelajaran Dan Ada Yang Tidak Akan Melaksanakan Pembelajaran Sampai Kemudian Proses Pandemi Dinyatakan Selesai Maka Solusinya Poin Ketidak Bagi Pesantren Yang Tidak Melakukan Pembelajaran Sampai Kemudian Dinyatakan Pandemi COVID-19 Itu Kemudian Solusinya Pembelajaran Secara Jaring Atau Secara Virtual Nah Oleh Karena Itu Dengan Pembatasan Nah Makanya Pesantren Yang Terlanjur Masuk Kembali Ke Pondok Ya Tentu Dengan Segala Keterbatasannya Kalau Kemudian Di dalam Pondok Itu Harus Berdesak Anak Di kamar Tetapi Sebelum Masuk Ke Pondok Dipastikan Sebelum Meninggalkan Kampung Harus Kemudian Di Tes COVID-19 Lalu Kemudian Masuk Ke Pondok Juga Dinyatakan Sehat Tidak Ada Problem Sehingga Walaupun Masuk Kedalam Tetap Ada Pembatasan Tetapi Dipastikan Ketika Berada Di Dalam Insyaallah Anak Anak Aman Karena Memang Didahuli Semua Anak Anak Yang Masuk Sudah Dinyatakan Sehat Lalu Kemudian Model Yang Lainnya Ada Ngaji Di Rumah Melalui Pembelajaran Dari Dengan Skema Dan Terkir Capaian Yang Ditetapkan Oleh Pesantren Nah Ini Kementerian Agama Sekarang Sedang Merancang Satu Aplikasi Yang Disebut Rumah Kitab Ini Semoga Sebulan Ini Sudah Bisa Selesai Rumah Kitab Ini Kira-kira Sama Dengan Ruang Guru Yang Ada Di Tebet Jadi Di Dalamnya Ada Video Pembelajaran Anak Anak Bisa Memberikan Sesi Tanya Jawab Lalu Kemudian Ada Dafter Kitab Kitab Lalu Kemudian Bisa Dishare Seluruhnya Kepada Pondok Pesantren Sehingga Aplikasi Rumah Kitab Ini Dinyatakan Sebagai Salah Satu Pendukung Di Dalam Mendukung Anak-anak Yang Belajar Dari Rumah Ataupun Yang Memang Berada Di Pondok Pesantren Kemudian Tentu Yang Ketiga Ngaji Di Rumah Dengan Bimbingan Orang Tua Nah Beberapa Dampaknya Pertama Dampak Ekonomi Ke Operasional Pesantren Jadi Sebenarnya Memang Kita Juga Pemerintah Negara Memikirkan Bahwa Andaikan Anak-anak Tidak Ada Yang Kembali Ke Pondok Semua Di Rumahnya Itu Berdampak Ke Operasional Pesantren Bisa Terhenti Proses Ekonomi Di Pesantren Tadinya Ada Penjual Penjual Lalapan Ada Penjual Di Pagi Hari Ada Penjual Sarapan Siang Dan Malam Hari Lalu Kemudian Dinyatakan Berhenti Karena Tidak Pada Pulang Kampung Pulang Ke Rumahnya Sehingga Dampak Ekonomi Sangat Terasa Di Pondok Pesantren Sementara Pesantren Harus Berjalan Secara Operasional Lalu Kemudian Juga Dampak Ekonomi Ke Masyarakat Sekitar Pesantren Lalu Pesantren Berisiko Kehilangan Kehasannya Ini Juga Menjadi Bahan Yang Sangat Alot Didiskusikan Karena Misalnya Di Pesantren Pesantren Kita Dibiasakan Anak-anak Menghormati Guru Dengan Mencium Tangannya Lalu Kemudian Tiba-tiba Itu Tidak Boleh Karena Memang Menjaga Kesehatan Mereka Juga Gurunya Nah Ini Tantangan Tersendiri Tetapi Bagaimanapun Bahwa Ini Semoga Tidak Berlangsung Lama Sehingga Tetap Terjalin Komunikasi Secara Baktinia Secara Psikologi Antara Santri Dan Kiyai Serta Pesantren Kemudian Yang Dampak Paling Yang Kita Dengarkan Akhir Ini Kan Ada Risiko Pesantren Menjadi Kluster Penularan Ini Yang Menjadi Was-wasnya Kita Sehingga Kemudian Anak-anak Yang Masuk Ke Pesantren Bila Mana Kebijakannya Pesantren Masuk Ke Dalam Itu Dipastikan Anak-anak Tidak Ada Yang Sakit Dinyatakan Dalam Keadaan Sehat Sehingga Tidak Berdampak Pada Lahirnya Kluster Penularan Di Pondok Pesantren Dan Ini Yang Terjadi Beberapa Waktu Lalu Dan Sudah Diselesaikan Secara Pelan-pelan Nah Ini Kenapa Kemudian Pilihan-pilihannya Jadi Di SKB Empat Menteri Itu Kan Pilihannya Pesantren Tidak Mengenal Zona Jadi Pesantren Tidak Kenal Zona Hijau Zona Merah Zona Orang Zona Duni Karena Memang Di Zona Merah Itu Justru Pesantren Sudah Dalam Tidak Dikeluarkan Misalnya Di Jawa Timur Di Jawa Tengah Di Banten Itu Sudah Dalam Sehingga Di SKB Itu Tidak Ada Istilah Zona Di Pesantren Yang Penting Dipastikan Bahwa Anak-anak Dalam Keadaan Sehat Walafiat Orang Tua Dilarang Untuk Menjenguk Dulu Lalu Kemudian Tidak Boleh Ada Barang-barang Yang Diantar Oleh Gojek Untuk Misalnya Mengantarkan Makanan Ke Putra-Putrinya Di Pondok Dan seterusnya Sehingga Itu Dihentikan Semua Untuk Meminimalisir Adanya Penularan COVID-19 Di Pesantren Lalu Kemudian Ini Ada Isisunya Ada Pesantren Yang Telah Mengulangkan Santri Dan Akan Segera Mengembalikan Santri Pesantren Termasuk Untuk Santri Baru Ini Sudah Berlangsung Semua Dan Insyaallah Isis-isis ini Sudah Dinyatakan Selesai Hanya Memang Ada Kendalanya Ada Pesantren Yang Memiliki Riwayat Sebagai Kluster Penularan Misalnya Kemarin Mohon Maaf Ada Magetan Di Jawa Timur Sudah Dinyatakan Aman Tidak Ada Masalah Lagi Sudah Kemudian Terisolasi Dan Sudah Dinyatakan Sehat Santri Yang Bermasalah Lalu Memang Pesantren Butuh Dukungan Untuk Beradaptasi Dan Menyesuaikan Dengan Pola Hidup Di Masa Pandemi Dalam Memberikan Dukungan Untuk Pembelajaran Santri Ini Tadi Seperti Harapan Pak Nasih Moderator Ini Ada Bantuan Negara Kepada Pesantren Bagaimana Cara Mengaksesnya Nanti Di sesi Akhir Kami Sampaikan Nah Bapak Ibu Sekalian Ini Seperti Apa Di Pondok Pesantren Ini Oleh Karena Itu Pesantren Secara Internal Harus Berkoordinasi Dengan Aparat Kesehatan Dan Gugus Tugas Setempat Lalu Kemudian Memenuhi Kebutuhan Sarana Prasarana Menyusun Pengaturan Aktifitas Perdasarkan Kesehatan Menyusun Pengaturan Ngaji Di rumah Apabila Diperlukan Melakukan Upaya Pemantauan Dan Pengendalian Terhadap Pengerapan Blah-blah Disitunya Bahwa Di Asrama Di kamar Anak-anak Tidak Boleh Ganti Mengganti Dengan Temannya Sajadahnya Satu Tapi Masing-masing Harus Pakai Sajadahnya Masing-masing Al-Quran Masing-masing Kemudian Piring Tempat Makannya Gelasnya Dan Alat-alat Mandinya Itu semua Harus Masing-masing Termasuk Kalau di Pesantren Anak-anak Kan Mandi Di sumur Hanya Pakai Celana Mandi Lalu Kemudian Satu Celana Mandi Dipakai Untuk Ramai-ramai Semua Itu Kita Harapkan Tidak Dilakukan Dan Itu Insyaallah Umumnya Pesantren Sudah Melakukan Itu Seperti apa Penting Kami Menyampaikan Bahwa Bapak Ibu Sudah Mendengarkan Ada Bantuan 2,59 Triliun Nah Itu Pertama Sebenarnya Untuk BOP Pesantren Biaya Operasional Pendidikan Di Pesantren Pesantren Itu Terbagi Tiga Pesantren Kecil Adalah Pesantren Yang Santrinya 500 Kebawah Pesantren Sedang Adalah Pesantren Yang Santrinya 500 Sampai 1.500 Kemudian Pesantren Besar Itu Jumlah Santrinya 1.500 Keatas Nah Tiga Klaster Pesantren Ini Ini Memang Memang Angkanya Agak Besar Kelihatannya Tetapi Kalau Sudah Dibagi Kelibuan Pesantren Itu Menjadi Kecil Nah Sehingga Kebijakannya Pemerintah Dari 28.000 184 Masih Data Lama Karena Ini Yang Terbaru 28.208 Maka Yang Kita Berikan Bantuan Adalah 21.173 Pondok Pesantren Yang Terdiri Dari Tiga Klaster Itu Klaster Kecil Mendapatkan 25 Untuk Biaya Operasional Lalu Klaster Menengah Mendapatkan 40 Juta Lalu Klaster Besar Mendapatkan 50 Juta Untuk Apa Pertama Untuk Membayar Lampu Di Pondok Pesantren Untuk Membayar Air Untuk Membayar Membelikan Alat-alat Kesehatan Mungkin Membelikan Masker Atau Hand Sanitizer Silahkan Dimanfaatkan Nah Hanya Saja Memang Kedengerannya Besar Tapi Karena Harus Terbagi Ke 21.000 Pesantren Maka Hasilnya Kelihatan Kecil Lalu Untuk Mendukung Pesantren Dalam Rangka Pembelajaran Daring Itu Ada Pemberian Pembelian Apa Pembelian Guota Kalian Atau Apa Itu Sebanyak 15 Juta Selama 3 Bulan Ini Sudah Proses Pencairan Nanti Ini Masing-masing Setiap Bulan Mendapatkan 5 Juta Selama 3 Bulan Berarti Totalnya 15 Juta Per Pondok Pesantren Pesantren Yang Mendapatkan Adalah Kira-kira 14.000 Pesantren Di Seluruh Indonesia Nah Bagaimana Cara Mengaksesnya Sebenarnya Kami Di Kementerian Agama Kan Ada Data Emis Data Emis Itu Adalah Data Besar Yang Dimilih Oleh Kementerian Agama Dimana Di Dalamnya Seluruh Pesantren Yang Memiliki NSPP Nomor Statistik Pondok Pesantren Itulah Pesantren Yang Terdaftar Di Kementerian Agama Dan Inilah Yang Berhak Untuk Mendapatkan Bantuan Ini Nah Sehingga Kami Mengambil Dari Data Itu Bagaimana Cara Penentuannya Pertama Kita Juga Meminta Usulan Dari Kan Wil Kemena Kabupaten Kota Lalu Kan Wil Lalu Dimengirimkan Kekami Usulannya Kan Wil Dan Kemena Kabupaten Kota Kita Cocokkan Dengan Data Yang Ada Di Data Emis Kementerian Agama Nah Sehingga Ini Basisnya Basis Button Up Dari Bawa Kemudian Kita Dukung Secara Top Down Berdasarkan Data Emis Nah Saya Yakin Bahwa Bapak Ibu Yang Hadir Di Tempat Ini Kalau Merasa Bahwa Pesantren Ada MSPV Lalu Kemudian Terdata Ada Di Data Emis Maka Insyaallah Insyaallah Dipastikan Dapat Hanya Memang Hanya 21.000 7.000 Itu Mesti Ada Nah Ini Yang Menjadi Problem Kita Karena Nanti Ada Faktor Faktor Apa Merasa Bahwa Pesantren Ini Diperhatikan Sementara Yang Lain Tidak Sehingga Kita Berupaya Bahwa Yang Mendapatkan Bantuan Ini Bukan Hanya LGLG Lulagi L4 Lulagi 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 Tidak Tetapi Kita Berupaya Memberikan Hak Yang Sama Kepada Seluruh Pondok Satre Nah Bagi Bapak Ibu Bisa Saja Silahkan Saja Diserahkan Ke Kambi Sekira Mungkin Tapi Kami Juga Pastikan Bahwa Asal Terdaftar Itu Pasti Mendapatkan Bantuan Insyaallah Kemudian Juga Ada Bantuan Pembelajaran Daring Itu 14.000 Itu Juga Datanya Di Kami Juga Dari Data Bapak Bapak Sekalian Yang Kemudian Bukan Bantuan Dari Kementerian Agama Yang Kemudian 2,5 Triliun Tapi Juga Ada Bantuan Dari Kementerian Lain Pak Nasi Masih Ada Waktu Masih Masih Kalau Soal Bantuan Kita Sangat Kasih Waktu Banyak Sangat Semangat Pak Sangat Welcome Kemudian Selanjutnya Itu Dari Kementerian Lain Jadi Salah Satu Hikmah Pandemi COVID-19 Ini Tidak Pernah Kompat Kementerian Lembaga Untuk Pesantren Bersama-sama Untuk Pesantren Kecuali Hikmah Dari Pandemi COVID-19 Lalu Untuk Bantuan MCK Pembangunan Sanitasi Tempat Wudhu Di Pondok Pesantren Kementerian PUPR Itu Akan Memberikan Bantuan Untuk Tahun Ini 100 Pondok Pesantren Yang Akan Mendapatkan Bantuan Sanitasi Tetapi Ini PUPR Bentuknya Multi Years Jadi Tahun Ini Karena Sudah Pertengahan Tahun Hanya Diberikan Kepada 100 Pondok Angkanya Kira-kira 1 Pondok 200 Juta Untuk Pembangunan MCK Putra Putri Jadi MCK Itu Keren Banget Gambarnya Itu Semua Didesain Oleh PUPR Kami Kementerian Agama Hanya Memberikan Data Saja Yang Menentukan Yang Monitoring Yang Mengevaluasi Semua Anggarannya Di PUPR Tetapi Kami Minta Bahwa Didahulukan Pesantren Yang Memang Sudah Masuk Dan Memiliki Santri Lebih Dari Seribu Karena Pesantren Yang Punya Santri Banyak Kan Interaksinya Anak-anak Dengan Muda Sehingga Kita Harapkan Dengan Adanya MCK Ini Kemudian Pesantren Bisa Meminimalisir Munculnya Pandemi Covid-19 Kemudian Selanjutnya Dari Kementerian Desa Kementerian Desa Itu Ada Dana Insentif Itu Kami Juga Sudah Berikan Data Makanya Nanti Guru-guru Ngaji Di Desa Di Pondok-pondok Pesantren Itu Nanti Ada Tim Desa Lalu Kemudian Juga Kementerian Sosial Ada Kemudian Bagi Pesantren Daerah 3T Yang Belum Ter-cover Jaringan Untuk Pembelajaran Daring Kementerian Kom Info Juga Sudah Membangun Jaringan Data-datanya Sudah Kita Berikan Kami Tidak Tau Kapan Pembangunannya Karena Kita Serahkan Semuanya Ke Mereka Kita Hanya Kementerian Agama Mengurus BOP Pesantren Kecil Sedang Dan Besar Lalu Kemudian Pembelajaran Dari Pesantren Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Penting Kami Sampaikan Ini Kesempatan Yang Sangat Berharga Bahwa Undang-Undang Pesantren Telah Dinyatakan Disahkan Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Ada Tiga Isi Pokoknya Pesantren Batang Tubuhnya Pertama Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Pesantren Sebagai Lembaga Dakwa Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Tidak Ada Bedanya Sama Sekali Pendidikan Yang Dikelola Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Madrasah Dan Pondok Pesantren Jadi Bapak Ibu Pesantren Hari Ini Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Sistem Pendidikan Nasional Dengan Pengkejian Kitab Kuning Itulah Kemudian Sebut PPS Pondok Pesantren Salafia Kemudian Yang Kedua Pesantren Formal Itulah Dini Formal Satuan Pendidikan Mu'a adalah Seperti Lirboyo Untuk Salafianya Kemudian Tegal Rejo Kemudian Kontor Lalu Yang Ketiga Pesantren Yang Terintegrasi Dengan Pendidikan Umum Misalnya Di Pesantren Itu Ada Sekolahnya Ada Madrasahnya Tapi Keluarga Besar Pondok Pesantren Dan Punya Hak Yang Sama Di Hadapan Negara Kelab Untuk Mendapatkan Pekerjaan Untuk Melahirkan Santri Yang Mandiri Mendapatkan Pekerjaan Di Masa Depan Agar Memiliki Kesejahteraan Lalu Sama Di Depan Hukum Dan Seterusnya Nah Oleh Karena Itu Turunan Undang Undang Pesantren Ini Kami Menargetkan Bahwa Turunan Undang Undang Berupa Implementasi Undang Undang Pesantren Ini Diperkirakan Selesai Sebelum Hari Santri Tanggal 22 Oktober 2020 Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekarang Penting Kami Informasikan Bahwa Pasca Terbitnya Undang Undang Pesantren Ini Luar Biasa Minatnya Masyarakat Untuk Mendirikan Pesantren Hanya Saja Memang Ada Problem Karena Disemangati Dengan Semangat Bahwa Ada Undang Undangnya Tapi Belum Belum Kelihatan Pertambahan Santri Kami Masih Mengkhawatirkan Bahwa Jangan Sampai Ada Lembaga Pesantren Tetapi Santrinya Tidak Ada Sehingga Kementerian Agama Sangat Selektif Melakukan Ketika Masyarakat Mendirikan Akan Mendirikan Pondok Pesantren Saya Rasa Begitu Terima Kasih Pak Kiai Ketua Umum DPP LTII Lembaga Jawa Islam Indonesia Salam Hangat Dari Pak Direktur Pak Waryono Saya Mewakili Beliau Saya Bastang Said Sehari-hari Diamanahi Sebagai Kepala Subjek Pendidikan Pesantren Yang Memang Dianamanahi Untuk Menangani Kesehariannya Pesantren Yang Terakhir Bapak Ibu Ini Ada Program PBSB Bukan PSBB Program Biasiswa Santri Berprestasi Itu Sejak 2005 Sampai Hari Ini Itu Diberikan Kepada Santri Berprestasi Untuk Kuliah Kedokteran Kemudian Teknologi Dan seterusnya Itu jata Untuk Tahun 2021 Insya Allah 150 Sementara Tahun Ini Karena Memang Anggaran Agak Sedikit Hanya Jatanya Ke Mahat Ali Saja Ke Enam Mahat Ali Semuanya Mekanisme Biasiswa Muruni Sampai Dinyatakan Selesai Kemudian Bagi Guru Bagi Pengasuh Pondok Pesantren Bagi Tenaga Kependidikan Pondok Pesantren Lewat LPDP Lembaga Pengelola Dana Keuangan Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Itu ada Pintu Bernama Biasiswa Santri Untuk Melanjutkan S2 Dan S3 Hanya Saja Untuk Tahun 2020 Ini Itu Ditiadakan Karena Semua Dalam Rangka Penyelesaian COVID Sehingga Dipastikan 2021 Kembali Dibuka Program Biasiswa Santri Untuk S2 S3 Lewat LPDP Kementerian Keuangan Demikian Dari Saya Mudah-mudahan Manfaatnya Dan Saya Kembalikan Ke Pak Nasi Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Baiklah Untuk Pertanyaan Pertama Kami Bacakan Itu Ditujukan Khusus Sebetulnya Dari Busri Juwita Ningsih Juwita Ningsih Dari DPD LDI Bogor Beliau Penanyakan Terkait Dengan Bagaimana Mendisiplinkan Santri Mungkin Kalau Dalam Level Dalam Level Komitmen Apa Itu Pengelola Pesantrinya Mungkin Oke Tapi Bagaimana Cara Untuk Mendisiplinkan Santri Pertanyaan Ini Ditujukan Lebih Sekesifik Kepada Bapak Basnang Kami Persilahkan Kepada Yang Pertama Bapak Basnang Monggo Pak Baik Terima kasih Pak Nasi Terima Kasih Bapak K.H. Nasution Yang Masih Bergabung Bersama Sama Dengan Kita Para Narasumber Jadi Pertanyaan Pertama Tadi Saya Kira Pondok Pesantren Adalah Lembaga Yang Mengedepankan Kepatuhan Ketaatan Sehingga Satu Kata Dari Pengasuh Satu Kata Dari Kiai Semua Santri Pasti Akan Takut Pasti Akan Ikut Nah Oleh Karena Itu Berkait Dengan Pandemi COVID-19 Ini Yang Meniscayakan Keterat Pola Hidup Yang Disiplin Pola Hidup Yang Bersih Di Pondok Pesantren Ketika Ada Satu Kata Dari Kiai Saya Yakin Saya Yakin Saya Juga Alumni Pondok Pesantren 12 Tahun Itu Pasti Kita Ikut Mahan Sama Kiai Oleh Karena Itu Aturan Yang Disampaikan Oleh Negara Baik Dari Kementerian Agama Maupun Kementerian Kesehatan Kalau Sudah Dilanjutkan Pengasuh Kaya Saya Yakin Tidak Dengan Sulit Untuk Kita Terapkan Pondok Pesantren Makanya Kenapa Banyak Program-program Kementerian Dan Lembaga Ditujukan Kepada Pesantren Karena Ada Pola Hidup Yang Satu Instruksi Satu Pola Semua Kebawa Pasti Melakukannya Nah Termasuk Hari Ini Aturan-aturan Yang Berkaitan Dengan Pola Hidup Bersih Pola Hidup Sehat Apalagi Pola Hidup Yang Penuh Dengan Kedisiplinan Saya Yakin Pasti Dengan Mudahnya Dengan Gampangnya Diterapkan Di Pondok Pesantren Karena Satu Kata Dari Kiyai Satu Kata Dari Ulama Pasti Pesantri Akan Manut Saya Yakin Seperti Itu Sehingga Tidak Susah Amat Tidak Sulit Untuk Menerapkan Itu Semuanya Karena Memang Samin Nawak Itu Yang Diterapkan Di Pondok Pesantren Kemudian Yang Kedua Bahwa Pesantri Menganut Keyakinan Bahwa Keberkahan Itu Ada Pada Ketaatan Sehingga Apapun Yang Disampaikan Saya Kira Dengan Gampangnya Bisa Dilakukan Oleh Para Santri Termasuk Kepada Bukan Hanya Santri Kepada Masyarakat Sekalipun Kepada Orang Tua Wali Santri Sekalipun Apakah Tanya Kiyai Pasti Manut Sehingga Kalau Informasi Itu Dari Kiyai Maka Bukan Hanya Santri Yang Ikut Tetapi Masyarakat Sekitarnya Wali Santri Yang Datang Dari Berbagai Daerah Juga Insyaallah Pasti Akan Terlaksana Di Kondok Santri Terima Kasih Jadi Beberapa Catatan Pertama Bahwa Mohon Kepada Pengasuh Pembina Kondok Santri Di Masa Transisi Ini Apalagi Di Zona Hijau Dan Kuning Jangan Merasa Bahwa Sudah Zona Wilayahnya Sudah Kuning Wilayahnya Lantas Kemudian Mengabaikan Aturan Protokol Kesehatan Sehingga Tetap Dengan Kehati-hatian Tetap Penuh Menjaga Diri Kita Menjaga Keluarga Menjaga Santri Kita Menjaga Masyarakat Agar Tetap Taat Pada Protokol Kesehatan Yang Telah Disepakati Bersama-sama Kemudian Yang Kedua Bahwa Pandangannya Pak Jokowi Bahwa Semua Pilihan Kita Pasti Ada Risikonya Bahwa Kita Belajar Di rumah Punya Risiko Karena Harus Menggunakan Kota Kemudian Orang Tua Ada Problem Psikologi Antara Anak Lalu Kemudian Kembali Anak-anak Kesantren Juga Risiko Oleh Karena Itu Kita Harus Hidup Berdampingan Ya Kalau Memang Covid-nya Belum Selesai Selesai Tetapi Pembelajaran Dan Prosesnya Tetap Harus Berjalan Sehingga Protokol Kesehatan Menjaga Kesehatan Mencuci Tangan Menggunakan Masker Adalah Protokol Yang Wajib Harus Dilaksanakan Di Pondok Santren Kalau Perlu Kedepannya Memakai Masker Itu Sama Wajibnya Dengan Menggunakan Helem Ketika Kita Berada Di Jalanan Saya Rasa Begitu Terima Kasih Pak Nasih Dan Kepada Pak Hashim Nasution Dan Guruh Kami Di DPP LDII Kami Mengucapkan Terima Kasih Atas Kesempatan Ini Dan InsyaAllah Kita Tertemu Di Lain Kesempatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum